Pendekar aneh jilid 12 bagian. 31 ditolong Bu Hian Song. Dengan hati kusut, ia terus turun dan pada waktu ia tiba di puncak Cian Huteng, mendadak terdengar pula suara tertawa yang sangat nyering. Perlu apa kau datang lagi teriaknya dengan gusar. Kalau Hian Song seorang lelaki, ia tentu sudah mencaci habis-habisan. Tapi kali ini dugaannya meleset, karena yang mendatangi bukan nonabu, tapi sepasang orang muda, satu lelaki dan satu perempuan. Yang lelaki adalah seorang tauto yang berambut panjang, sedang yang perempuan berparas cantik, tapi glenit sekali kelihatannya. Ia terkejut dan berkata dalam hatinya, apakah mereka bukan dua memedi yang terkenal dalam kalangan Kang Ou Oke Heng Chia dan Tok Sian Li? Dugaan Li Ite tidak salah. Mereka memang buka lain daripada Oke Heng Chia dan Tok Sian Li yang juga ingin menghadiri Nghyong Tai Hwe, tapi terlambat karena sebagai akibat serangan Hian Song, si tauto harus berobat kurang lebih 10 hari lamanya. Begitu berhadapan, Tok Sian Li mengawasi Li Ite dari kepala sampai di kaki. Ia tertawa seraya bertanya, apakah kau bukan Li Kong Ju? Aku Sian Li, jawabnya. Ada apa? Oke Heng Chia kelihatan girang sekali. Aha, serunya. Kalau begitu, kau adalah Heng Chia, Raja Muda, keluarga Kaisar, yang sering disebut-sebut oleh Kok Sinong Heng Chia. Terimalah hormat kami. Tahan, kata Li Ite dengan suara mendengkol. Apakah kamu bukan Oke Heng Chia dan Tok Sian Li? Tok Sian Li tertawa manis dan menjawab, ah, itulah gelaran yang diberikan oleh musuh-musuh kami. Kami dengar, Chian Suwaya akan mengepalakan Ngu Hiong Tai Ife dan dengan terburu-buru kami datang kemari untuk turut menghadiri pertamuan itu. Apakah Ngu Hiong Tai Ife sudah selesai dan bubar? Kemana Kok Kelo Sian Seng? Li Ite tertawa dingin. Siapa sudi menganggap kamu sebagai kawan, katanya. Sekarang aku mau tanya, bukankah pembunuhan terhadap Taichu Dipacu dilakukan oleh kamu berdua? Oke Eng Chia heran dan lalu menjawab dengan suara kasar, benar. Kalau bukan begitu, kami tentu tidak menganggapka sebagai orang sendiri. Binatang Bentak Li Ite. Kamu menjadi kaki tangan dari Bu Cektian dan sudah membunuh kakakku, tapi kamu masih berani mengakui aku sebagai orang sendiri. Tok Sian Li tertawa geli. Tian Sui Ea, apakah Kok Sinong belum memberitahukan latar belakang kejadian ini kepada mu tanyanya? Li Ite kaget dan di dalam hatinya lantas saja timbul perasaan curiga. Ia segera mengubah sikap dan sambil menyoja, ia berkata, aku benar belum tahu, harap kalian suka menerangkan sejelas-jelasnya. Itu semua adalah tipu yang sangat lihai dari Pu Eilo Taijin, menerangkan Tok Sian Li dengan suara bangga. Beliau memerintahkan perwira yang bekerja di bawah KHU Sinsan mempersembahkan firman palsu kepada Taichu untuk mendesak supaya putra Kaisar itu membunuh dirinya sendiri. Tapi, di luar dugaan, Taichu bercuriga dan ingin bertemu dengan ibunya. Maka itu, kami tidak dapat berbuat lain daripada turunkan tangan. Tak kepalang kagetnya Li Ite. Kalau begitu, mereka diperintah oleh Pu E. Yam katanya dengan suara ditenggorokan. Kalau Tian He, panggilan untuk seorang putra atau keluarga Kaisar yang terdekat, sudah tahu, baguslah, kata Oke Heng Chia. Tok Sian Li kembali tertawa geli. Jika orang seperti Tian He masih kena diabui, apalagi orang lain katanya. Aku merasa pasti, semua orang akan menumplek kedosaan di atas kepala bucek Tian dan gelaranku ini boleh diberikan kepadanya. Li Ite menunduk, kepalanya pusing sungguh-sungguh, ia tak pernah mimpi, bahwa seorang seperti Pu E. Yam yang dijuluki sebagai Menteri Setia dari Kerajaan Tong, dapat berbuat begitu. Ia pun tak pernah menduga, bahwa Kok Sin Ong, seorang Beng Cu dari Rimba Persilatan, turut serta dalam persekutuan itu dan tidak memberitahukannya terang-terangan. Memikir begitu, bukan menerasa kecewa di dalam hatinya. Sebegitu jauh, ia selalu menganggap dirinya sebagai seorang gagah yang bersih dan berserikat dengan lain-lain orang gagah yang bersih pula, untuk menghukum bucek Tian yang kotor. Tapi sekarang, sesudah mendengar keterangan kedua memedi itu, ia jadi bersangsi mengenai soal bersih dan kotor. Siapakah sebenarnya yang bersih dan siapa yang kotor? Melihat perubahan pada paras mukali ite, Tok Sian Li tertawa seraya berkata, Tian Hei, mengapa kau? Kau sebenarnya harus bergirang. Anak bucek Tian, yang satu sudah mampus, yang lain mampus karena racun. Masih ada satu lelengong tapi lelengong itu seorang tolol. Di hari kemudian, dalam bangunnya kembali Kerajaan Tong, Tian Hei akan naik menjadi Bansue, Kaisar. Pada waktu itu, Tian Sweya janganlah melupakan kami berdua. Li Ite menggigit bibir, sedapat mungkin ia menahan nafsu amarahnya. Apa Chie Keng tahu kejadian ini? Tanyanya dengan suara gametar. Tok Sian Li mengawasinya dengan metu, tajam dan menjawab, ini semua adalah tip budayanya Pue Etaijin. Hal ini tidak diketahui oleh Gou Kok Kong. Untuk bicara terus terang, Gou Kok Kong ingin mengangkat Lou Lengong sebagai Kaisar, sedang Pue Etaijin ingin mengangkat Tian Hei sendiri. Tian Hei adalah seorang yang bijaksana dan kurasa Tian Hei sudah mengerti maksud Pue Etaijin. Tidak, aku belum mengerti dan harap Kak Suka menjelaskannya, kata Li Ite. Lou Lengong dan Tai Chu Lihian kedua-duanya adalah anak Bu Cek Tian, menerangkan Tok Sian Li. Tak peduli siapa yang menjadi Kaisar, kita seperti menanam bibit penyakit di hari kemudian. Di samping itu, mereka pun belum tentu bersedia untuk membunuh ibu sendiri. Inilah keberatan yang pertama. Yang lain, jika Chie Keng berhasil dalam usahanya untuk mengangkat Lou Lengong, maka di hari kemudian, kekuasaan atas ketentaraan tentu jatuh ke dalam tangannya. Di lain pihak, jika Tian Hei bisa bekerja sama-sama Pue Etaijin dan Tian Hei berhasil menguasai orang-orang gagah di seluruh negara, maka kita akan bisa mengurangi kekuasaan Chie Keng. Coba Tian Hei pikir, dengan disokong oleh segenar orang gagah dan dibantu oleh Pue Etaijin, mana bisa Lou Lengong melawan Tian Hei? Di hari nanti, tahta kerajaan sudah pasti akan diduduki oleh Tian Hei sendiri. Mendengar sampai di situ, Li Ite tak dapat menahan sabar lagi. Kalau begitu, kalian adalah orang-orang kepercayaan Pue Etaijin, katanya dengan suara menyeramkan. Untuk kesetiaan kalian terhadapku, aku harus memberi hadiah yang bagus. Terima kasih atas kebaikan Tian Hei, kata Oke Heng Chia dengan suara girang. Tiba-tiba, Tok Sian Li berteriak, suko, hati-hati. Oke Heng Chia terkesiap dan melompat mundur. Pada saat yang bersamaan, Li Ite sudah menghunus pedang dan menikam tenggorokan Oke Heng Chia yang untung masih keburu menyingkirkan diri. Apa aku tidak dihadiahkan tanya si memedi perempuan dengan suara menyindir? Sesudah tikamannya yang pertama gagal, Li Ite memutar badan dan menyabet Tok Sian Li dengan pedangnya. Tapi sebelum pedangnya menyambar, Tok Sian Li sudah mengayun tangan dan sejumlah jarum yang berkeredepan menyambar. Li Ite kaget, karena ia tahu bahwa jarum itu adalah Tau Hyat Sian Chiam yang sangat beracun. Cepat bagaikan kilat, ia menggeser kaki dengan gerakan Poan Leong Jiao Po, naga menggeser kaki, dan memutar pedangnya dengan pukulan Giyok Tai Wiyayau, ikatan pinggang di seputar pinggang. Pukulan itu adalah pukulan yang sangat istimewa untuk memeladiri dari serangan rupa-rupa senjata, tapi karena jarak mereka terlalu dekat dan gerakan Li Ite agak terlambat, maka sebatang jarum lolos dari kebasan pedang dan menancap di jalanan darah Kian Keng Hiat, di pundak kiri pemuda itu. Hampir berbareng, Li Ite merasa pundaknya seperti digigit semut dan sesaat kemudian, lengan kirinya tidak dapat digunakan lagi. Sementara itu, sesudah terlolos dari kebinasaan, Oke Hem Chia Gusar tak kepalang. Bocah goblok bentaknya. Kedudukan Hong Tei kau tolak, sekarang aku antar kau untuk menyusul saudaramu tanda seru sambil mencaci, ia menimpuk dengan sejumlah Chiep Yau. Karena pundak kirinya sakti dan gerakannya kaku, maka sebatang suwekut Chiep Yau kembali menancap di jalanan darah Kiong Chuhiat, di belakang leher. Timpukan itu yang disertai dengan lewekang yang sangat tinggi, sakit bukan main, sehingga meteli Ite berkunang-kunang. Tapi sebagai seorang muda yang memiliki kepandayan tinggi, Li Ite bertubuh kuat dan tidak gampang-gampang roboh. Sambil mengertak gigi dan mengempos semangat, ia berteriak, bangsat. Hari ini aku akan lebih dulu mampuskan dua memedi jahat. Tiba-tiba badannya melesat tinggi dan selagi melayang turun, bagaikan sehelai biang lala putih, pedangnya membabat ke bawah. Oke Heng Chia terkejut, sedikitpun ia tak menduga, bahwa sesudah kena dua senjata rahasia yang sangat lihai, pemuda itu masih dapat menyerang begitu hebat. Buru-buru ia menghunus golok dan menangkis terang, latu api munkerat dan golok Oke Heng Chia somplak sebagian. Pedang Li Ite ternyata adalah pedang mustika dari keraton kerajaan tong. Sambil mengaumbagaikan harimau terluka, Oke Heng Chia membalik goloknya dan menghantam dengan belakang golok. Sesaat itu Li Ite sudah tidak memikir hidup dan ia menyerang secara nekat. Tanpa menghiraukan pembelaan diri, ia memapaki golok Oke Heng Chia dan terus menikam muka musuh. Tau-tau jahat itu melompat mundur dengan didesak terus dengan pukulan-pukulan yang membinasakan, sehingga dia jadi repot bukan main. Tiba-tiba Tok Sian Li tertawa nyaring. Suka, kau benar tolol teriaknya. Racun Tau-tau hiat sinciam tak lama lagi akan mengamuk di sekujur badannya. Piaw apa yang digunakan kau? Swe-e-kut-chie piaw yang racunnya bekerja paling cepat, jawabnya. Bagus kata si memedi perempuan sambil tertawa. Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa menunggu? Untuk beberapa saat. Perlu apa kau mengadu jiwa? Dengannya? Oke Heng Chia tersadar dan sambil menangkis pedang Li Ite, ia melompat keluar dari gelanggang dan terus kabur dengan berputaran. Melihat kakaknya diubar, Tok Sian Li lantas saja mengubar pemuda itu, sehingga mereka seperti juga kanak-kanak yang sedang main petak. Bagaikan kalap Li Ite memutar badan dan mengejar memedi perempuan itu. Tapi ilmu mengentengkan badan Tok Sian Li lebih tinggi daripadanya, sehingga ia tak dapat menyandaknya. Tian Hei seru perempuan itu dengan nada mengejek. Lebih banyak kau mengeluarkan tenaga, lebih cepat mengamuknya racun. Kalau tulang-tulangmu sudah rontok, biarpun dewa tak akan dapat menolong jiwamu. Aduh! Kau seorang turunan kaisar, tinggi ilmu surat dan ilmu silatnya, benar-benar sayang jika kau mesti binasa secara begitu mengenaskan. Di ejek begitu, Li Ite merasa dadanya seolah-olah mau meledak. Ia memutar pedang dan menerjang dengan kalap, tapi si memedi sudah kabur lebih dulu. Eh, kalau kita binasakan dia, apa pwe lo taijin tak jadi gusar tanya oke heng cia? Tok Sian Li tertawa. Jika dengar kata, dia adalah orang kita, jawabnya. Kalau melawan, dia musuh kita. Sedangkan taiju masih boleh dibinasakan, apalagi dia? Yang paling untung adalah lo lengong. Baiklah, sesudah dia mampus, aku ambil mutiaranya, kau ambil pedangnya, kata oke heng cia. Demikianlah mereka saling sahut, seolah oleh Li Ite sudah pasti akan binasa dalam tangan mereka. Sementara itu, met Li Ite sudah berkunang-kunang. Celaka. Tak dinyana hari ini aku mesti binasa. Dalam tangan manusia rendah ia mengeluh. Tiba-tiba dengan menggunakan sisa tenaganya, ia melompat dan menikam Tok Sian Li. Serangan mati-matian itu bukan main hebatnya. BRT, walaupun si memedi perempuan berkelit. Secepat mungkin, tak urung tangan bajunya ditebloskan. Ujung pedang. Tianhe, ajaknya, saat berkumpul dengan kakakmu sudah tidak lama lagi. Sampai di situ Li Ite tak tahan lagi, tubuhnya bergoyang-goyang dan ia roboh di atas tanah. Sekonyong-konyong, pada saat yang sangat berbahaya, dalam keadaan lupa ingat, kupingnya menangkap siulan yang nyaring luar biasa yang disusul dengan bentakan. Bangsat. Kamu mau mencelakakan manusia lagi? Ia coba membuka kedua matanya, tapi tak dapat. Hanya kupingnya mendengar bentrokan senjata dan sesudah itu, ia tak ingat suatu apa lagi. Bagian. 32. Li Ite terluka. Entah sudah lewat berapa lama, Li Ite perlahan-lahan tersadar. Ia seperti baru tersadar dari impian yang menakuti. Sebelum membuka mata, hidungnya mengendus bebawan yang sangat harum dan kupingnya mendengar suara tek-tek-tek, seperti sedang rebah di dalam sebuah kereta. Di lain saat, ia tahu, bahwa ia sedang rebah di atas kasur yang empuk. Bukan menerasa herannya dan dengan sekuat tenaga, ia membuka kedua matanya. Apa yang dilihatnya ialah satu muka yang cantik ayu dan sepasang metu yang tengah mengawasinya. Sejenak kemudian, sesudah mengumpulkan semangat, tiba-tiba ia berseru dengan suara perlahan, kau, kau. Tanda petik. Wanita itu tertawa seraya berkata, jangan takut jiwamu sudah ketolongan. Ia coba bangun, tapi sekujur badannya sakit semua, kaki tangannya kaku dan sedikitpun ia tak dapat bergerak. Apa kau masih belum mengenali? Aku tanya si nona. Orang kata, tidak berkelahi, tidak kenal. Aku bernama Bu Hian Song. Sekarang Li Ite ingat segala pengalamannya. Ia ingat kejadian di puncak Kim Teng dan ia ingat pertempurannya melawan O K Heng Chia dan Tok Sian Li. Kalau begitu, kaulah yang sudah menolong jiwaku, katanya dengan suara hampir tidak kedengaran. Sebelum Hian Song keburu menjawab, seorang gadis cilik yang duduk di sebelah depan kereta menengok dan berkata sambil tertawa, jika tidak ditolong Sio Chia, kau tentu sudah tidak bernyawa. Hektometer, kau sungguh menakut-nakuti kami. Kau sudah pingsan tiga hari dua malam lamanya. Kau, mengapa kau, kau menolong aku tanya Li Ite dengan suara terputus-putus. Kau sungguh luar biasa mendului si cilik. Tanpa sebab, mengapa kau memandang kami sebagai musuh besar? Kau sama sekali tak punya rasa berterima kasih. Ketahuilah, untuk menolong jiwamu, Sio Chia telah mengeluarkan bukan sedikit tenaga. Sio Chia bahkan tak segan mengisap keluar darah beracun yang mengeram dalam tubuhmu. Beng Cu, jangan rewel bentak hian song. Sesaat itu, rupa-rupa perasaan malu, berterima kasih. Jengah mengamuk di dalam pikiran Li Ite. Ia menghianapas raya bertanya, Sekarang, Sesudah aku jatuh ke dalam tanganmu, hukuman apa yang kau hendak berikan kepadaku? Aku ingin bawa kau ke tiangan untuk melihat-lihat kebun jagung dan sawah-sawah, jawab si nona sambil tertawa. Li Ite membuka kedua matanya lebar-lebar, tapi sejenak kemudian ia kembali menghela nafas dan parasnya berubah tenang. Baiklah, katanya dengan suara tawar. Aku sebenarnya sudah mesti mati dan aku tidak takut mati untuk kedua kalinya. Mati dalam tangan Bu Cek Tian lebih berharga daripada mampus dalam tangan Oke Heng Chia dan Tok Sian Li. Ia berkata begitu, karena menganggap bahwa nona itu mau menyerahkannya kepada Bu Cek Tian. Dengan adanya anggapan itu, ia jadi terlebih tenang. Tiba-tiba, karena banyak bicara dan perasaannya bergoncang keras, ia merasa dadanya sakit bukan main, sehingga ia merintih dengan perlahan. Sambil bersenyum Hian Song mengangsurkan tangannya dan lalu mengurut dada pemuda itu. Sesaat kemudian, Li Ite merasakan naiknya semacam hawa panas dari bagian pusar ke atas dan rasa sakitnya lantas saja berkurang banyak. Ia mengerti bahwa si nona telah menggunakan luokang yang sangat tinggi untuk membantu padanya. Ia mengerutkan alis dan berkata, perlu apa kau mengeluarkan tenaga? Bukankah lebih baik jika membiarkan aku mati? Hian Song tertawa. Ku tahu apa yang dipikir olehmu, katanya. Di dalam hati, kau tentu mencaci aku sebagai perempuan kejam, karena sesudah menolong, aku ingin menyerahkan kau kepada musuhmu, supaya kau binasa dengan terhina. Bukankah begitu yang diduga olehmu? Tanpa menjawab, Li Ite meramkan kedua matanya. Ia mengakui bahwa ia memang memikir begitu. Tapi di lain pihak, ia merasa bahwa pertolongan yang diberikan Hian Song adalah pertolongan yang setulus hati, bukan berpura-pura atau mengandung maksud tertentu. Perasaan ini, yang mendekati suatu kepercayaan, sangat melekat di dalam hatinya lah benar-benar bingung. Ia bingung, sebab tak dapat memastikan, apa sebenarnya maksud si nona. Sekonyong-konyong si budak cilik tertawa kecil. Ia menengok seraya berkata, Dua hari tiga malam, si ochia kami belum pernah tidur sekejap. Ia telah mengerahkan seantro tenaganya untuk menolong jiwamu. Hai! Kau sungguh manusia kurang penerima. Racun kedua memedi itu bukan main hebatnya. Kau harus tahu, bahwa sesudah menghabiskan tenaganya, si ochia hanya dapat menolong jiwamu. I.L.M.U. silatmu tak dapat ditolong lagi dan sudah musnah seantro-nya. Bengcu, jangan menakut-nakuti dia bentak seng si ochia dengan matemendoli. Harap si ochia jangan gusar, kata si budak. Jika aku tidak bicara terang-terangan, mungkin sekali selama tujuh hari ini, ia akan terus bersikap bermusuhan terhadap si ochia. Li Ite yang sudah tidak memikirkan hidup, tidak menghiraukan keterangan Bengcu, bahwa ilmu silatnya sudah musnah sama sekali. Tapi ia merasa heran mendengar disebut-sebutnya jangka waktu tujuh hari. Mengapa tujuh hari? Bagaimana Bengcu tahu, bahwa sesudah lewat tujuh hari, ia tak akan bermusuhan iagi dengan Hian Song? Sesudah berdiam sejenak, Bengcu berkata pula dengan suara perlahan, si ochia ku sangat menyayang kau, kau tahu. Ia bukan saja sudah menolong jiwamu, tapi juga tengah berusaha supaya ilmu silatmu tidak sampai menjadi musnah. Ia menggunakan kereta yang paling baik dan menaruh kau di atas kasur rempuk, supaya kau jangan terlalu menderita. Sekarang kita sedang membuat perjalanan dan di dalam tujuh hari, kita akan tiba di gunung Kiong Lesan, di mana si ochia akan menyerahkan kau kepada seorang yang berilmu tinggi, agar kau dapat disembuhkan tanpa kehilangan ilmu silatmu. Apa kau kira si ochia benar-benar mau menyerahkan kau kepada Tianhou Piehe? Ia tertawa dan berkata pula, andai kata si ochia menyerahkan kau kepada Tianhou Piehe, aku tahu Tianhou Piehe tak akan mencelakakan kau. Si ochia hanya khawatir, bahwa tabib-tabib istana tak mampu mengobati luka muik sangat hebat. Mendengar keterangan itu, bukan main rasa berterima kasihnya Li Ite. Tapi di lain pihak, keterangan gadis kecil itu juga meyakinkannya, bahwa Bu Hiansong adalah kaki tangan Bu Cektian. Lah jadi serba salah. Ia terjepit di antara budi dan permusuhan. Mato Asyok, tolong hentikan kereta, sekonyong-konyong Hiansong berkata kepada kusir yang mencekel Imles. Coba berikan poci somtung, godokan yosom, kepadaku. Si kusir mengangguk dan sambil menahan les, ia menengok ke arah Li Ite. Pemuda itu kaget, sebab ia merasa, bahwa muka orang itu tidak asing baginya. Sesudah mengasah otak beberapa saat, ia ingat, bahwa pada waktu ia dan siang ke Anwan Jai sedang menuju ke Paciu, di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang petani yang telah menolong Wan Jai dari tangkapan seorang perwira dan petani itu adalah si kusir. Li Ite jadi heran dan berkata dalam hatinya, ilmu silat orang itu cukup tinggi, tapi mengapa dia rela menjadi kusir Bu Hiansong? Ia jadi bingung dan coba menebak-nebak siapa adanya nona gagah itu. Ia, mengapa kau mengawasi Mato Asyok dengan mat mendelong tanya si budak cilik sambil tersenyum? Apakah aku boleh menanya si dan nama Mato Asyok yang mulia tanya Li Ite? Aku Mago Antong, jawabnya. Terima kasih, kata Li Ite. Mengapa kau mengaturkan terima kasih kepada ku tanya Mago Antong? Kau seharusnya mengaturkan terima kasih kepada Xochia. Hiansong tersenyum. To Asyok, ia mengaturkan terima kasih untuk pertolonganmu atas dirinya siang kean Wan Jie, katanya. Li Kongcu, kau pun sebetulnya harus mengucap terima kasih kepada Bengcu. Jika tak ada dia, sahabatmu sudah celaka dalam tangan Hiong Kieteng. Mendengar nama Wan Jie, Li Ite terkesiap. Wan Jie, bagaimana dengan Wan Jie tanyanya? Jangan khawatir, jawab Hiansong. Kami tak mengganggu selembar rambutnya. Apakah kau kira kami memedi-memedi yang biasa membunuh orang secara serampangan? Bukan begitu, kata Li Ite dengan suara jengah. Aku, aku. Tanda petik. Kau ingin tahu di mana adanya Wan Jie sekarang? Yang tanya nona bu. Li Ite mengangguk. Ia tidak memberitahukan kepadaku, tapi rasanya aku bisa menebak, kata Hiansong. Ia pergi untuk membunuh Tianhou. Li Ite terkesiap. Bagaimana kau tahu? Tanyanya. Waktu berada di rumahku, ia telah mengatakan begitu. Kepadaku, jawabnya. Ia malah minta bantuanku dalam. Hal itu. Sehabis berkata begitu, ia tertawa sambil menutup mulut dengan tangannya. Pemuda itu sangat berkhawatir, tapi ia tidak berdaya, karena ia sendiri sedang terluka berat. Biarpun baru bertemu satu kali, aku mengenal sifat-sifat Wan Jie, kata Hiansong dengan suara membujuk. Menurut pendapatku, jika bertemu dengan Tianhou, ia akan seperti ikan yang bertemu air. Mungkin sekali, ialah yang akan berkhawatir akan keselamatanmu. Apakah kau kata bentak Li Ite dengan suara gusar? Wan Jie mempunyai sakit hati yang sangat besar. Apakah kau mau mengatakan, bahwa ia akan menakluk kepada musuh? Karena darahnya meluap, ia merasa badannya sakit bukan main, sehingga ia mengertak gigi untuk menahan sakit. Sudahlah, kata Hiansong, kita tak usah menebak-nebak sesuatu yang masih belum tentu. Kau minumlah somtung ini. Pemuda itu ingin menolak, tapi tubuhnya tak dapat bergerak. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Hiansong menekan dagu Li Ite dan lalu menuang somtung ke dalam mulut pemuda itu yang sudah terbuka lebar. Sesudah minum sepoci penuh, Li Ite lantas saja mengantuk dan beberapa saat kemudian, segera pulas nyenyak. Ternyata, karena khawatir pemuda itu terlalu letih, nona bu sudah menaruh obat tidur ke dalam somtung. Sampai keesokan paginya, barulah Li Ite tersadar. Hari itu Hiansong tidak menyebut-nyebut lagi bu cek tian atau siang kean wan jie dan ia hanya menemani. Pemuda itu omong-omong perihal ilmu silat, seni memetik him, mencatur, bersyair dan seni lukis. Mendengar perundingan-perundingan nona bu, Li Ite merasa sangat kagum dan ditambah dengan ker-ker si nona yang lemah lembut, perlahan-lahan ia mengubah sikapnya yang kaku dan mulai berbicara dengan gembira. Dengan cepat, tiga hari sudah lewat. Setiap hari, dengan menggunakan lewekang yang sangat tinggi, Hiansong membantu pemuda itu dalam usaha mengeluarkan racun dan mengobati lukanya.